Intro Halo guys, selamat datang di Bagi Kode Kali ini kita akan membahas tutorial mengenai API Jakarta Untuk mengaksesnya kalian bisa akses di apijakarta.go.id Disini ada login sama sign up Pada tutorial kali ini saya hanya menjelaskan mengenai API Jakarta Next tutorial kita akan mendaptar user pada API Jakarta ini Oke, sekarang kita login Maka halaman login akan ditampilkan seperti ini Saya masukkan username sama password Dan akan masuk ke home seperti ini Nah, kalian bisa lihat disini saya telah membuat satu API Disini saya mengambil contoh API Jakarta mengenai Pukesmas Disini saya mendeskripsikan bahwa API ini menunjukkan posisi tempat Oh, ini saya salah ya Sebelumnya API ini emang saya bikin API pembuatan tempat sampah terdekat Tapi karena datanya cuma sedikit Jadi saya ubah menjadi Pukesmas Disini ada tokennya dan ada juga API-nya Untuk membuat API kita bisa ke menu yang ini Create Aplikasi Malah kalian akan dihadapkan seperti ini Nah, bagusnya API Jakarta ini Kita bisa membuat beberapa API di dalam satu akses Ini Kalian bisa lihat disini API-nya Ada banyak Ada Pukesmas Ada Router Museum Emergency dan sebagainya Ini ada banyak Untuk membuat Maaf Untuk pemanggilannya Kita klik yang endpoint ini Kalian bisa lihat disini Cara penggunaannya Penggunaan API pada API Jakarta Disini saya menggunakan API tentang Pukesmas Yang ini Oke, ini Jadi cara manggilnya nanti seperti ini Plus ditambah sama parameter tokennya Nih Tokennya bisa kita lihat di bagian yang ini ya Nah, pada API Jakarta ini Dia memang menggunakan Method get Namun untuk parameternya Bukan parameter biasa Dia menggunakan parameter header Jadi kalau kalian akses seperti ini Nih Kalian copy Tab baru Yang kalian dapat adalah Seperti ini Ini contoh karena tokennya gak ada ya Jadi misal kita tambahkan tokennya Walaupun kita tambahkan token Seperti ini Biasanya kan kita Kalau gate itu kan membuat parameternya seperti ini Kemudian Masukkan nomor tokennya kan Nah, seperti ini Kemudian enter Kita tidak bakalan tetap Kita bakalan tetap Tidak akan mendapatkan datanya Karena Parameter seperti yang ini Tidak terbaca di API Jakarta Nah, untuk mengaksesnya Kita bisa menggunakan aplikasi seperti Postman Jadi kita bisa masukkan Parameter tersebut Ke header nya Secara langsung Nah, ini Tutorial nya cuma sebatas ini Jadi untuk mengaksesnya Kalian bisa tunggu Tutorial berikutnya See you guys And bye Bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati